Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dark Legend of Tendalo untuk Final Fantasy Brave Experience video dan ini adalah stage 2 di battle 1 di Dark Station no.4 jadi kita menemukan Dark Slug Worm ini dan boss ini adalah Insek atau Bug jadi ini penggunaan saya di sini mastermind zone untuk menggunakan Aureo Rei dengan Madam Edo dan juga 100% provo tanpa evasion tanpa evasion, hanya 90% power cut untuk membawa ke 100% tapi tidak apa saya pikir karena musuh yang menyerang adalah fire fire magic jadi selanjutnya yuri yuri saya menggunakan Blood of Dagon ini dengan 30% fire resistance jadi saya akan buff dengan bar fire raga jadi dalam total kita punya 100% fire resistance seperti yang anda lihat mahal party 30% fire resistance dan kemudian Madam Edo damage tinggi untuk debuffing earth 120% ini adalah penggunaan saya di sini dan kemudian seed untuk finisher saya di turn 3 kemudian Cloud saya menggunakan Iglable karena Iglable ini mempunyai demon insect saya menggunakan klien master handband ini dari Viraya TMR kemudian Feng saya membuatnya dengan true dual will setup saya tidak tahu tapi TMR ini adalah dua handband ini saya tidak menggunakan sebelumnya karena ini pertama kali saya menggunakan graceful champion Feng dan kita mulakan battle di sini dengan yuri menggunakan ini akan meningkatkan 100% insect killer dan Cloud ini double limit gaya gaya dan Vendry full throat jadi Madam Edo saya akan menggunakan bar fire raga dari carbuncle esper hit seperti biasa sky dragon dan Feng saya akan menggunakan ini install mode dan ini berapa berlaku berapa berlaku 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 untuk mastermind terlihat reflektor terlihat elektron dari cloud dan ini menggunakan berlaku cintin terlihat peringkat kekak kekak yang terlihat di kekak kekak selamat menikmati 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 tapi kita posisi mirror disini mirror buff skill slash flame red jadi.. jadi.. kita kembali kembali kedua hmm.. berjalan kembali kita pindahkan mirror dan.. kita berbunuh boss jadi.. Madam Edward kita berbunuh kembali kembali jadi.. kita punya 70% break oh.. ada damage reduction di sana saya tidak tahu Rosah punya.. hmm.. oh.. dia tidak ada spell ini jadi mungkin saya akan rerun ini untuk menghilangkan damage reduction di sana oke kita pindahkan dive zero double unit oke.. high wind plus menurut saya defen satu pindahkan saya tidak tahu ini yang ini sepertinya kamu terlalu sebelum itu saya tidak tahu yang ini, saya sudah di buff wind dan fire, tapi ada satu target magic di sana jadi mari kita gunakan ini selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya mari kita mulai dengan Cloud selanjutnya, selanjutnya selanjutnya, selanjutnya mungkin saya bisa mendapatkan skor lebih baik jika saya mengeluarkan damage reduction di Phoenix jadi, mungkin saya akan mencoba lebih baik di video yang sama mari kita coba jangan lupa, ada satu target magic di sana ya saya rasa ini adalah satu dari hari 2 untuk hari kedua dan sampai jumpa semuanya selamat menikmati hai teman-teman, ini adalah battle 2 untuk mencoba dark finish ini karena saya tidak tahu dark finish ini bisa dan self buff dengan mitigasi jadi, mari kita coba lagi menggunakan strategi ini jadi, untuk yang pertama yang sama, saya akan buff yang ini ini even killer boost 6 sky dragon squall dan Cloud menggunakan bar bar eroga kemudian berpulang yang sama ada kemudian 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 yang sama ada ini juga yang sama ada kemudian 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 pandangan reflektor Elemental Mirror, Detical Mirror dari Feng dan Elemental, Oops, Detical Mirror dari Bonshark 1, 2, dan 3, jadi kita mendapatkan all the avh boost, attack boost, dan 4 Elemental 2, jadi kira-kira ini, jadi kira-kira ini Mbak-kira ini menggunakan warp rusher, menggunakan warna ke Bonshark, maka akan mengambilkan 120% dan mastermind zone double up projected mirror and take in the night so all our team is in view by earth and boost 250% of attack boost so shield will jump cloud nothing to do with cloud necessarily full cloud and another jump from feng hide in the glass wow so maybe the better score or not I don't know so let's use double AR team here it seems randomly they hit the signal target not elemental attack or not I didn't know or magic maybe that's magic because mastermind zone can't evade that one right let's go with cloud and AR chain yes we finish it over 1 million yes big damage but big damage to me to the damage received let's see the score here is it better or not it's better okay I think that's all my for my tips for my second day all right see you guys tomorrow hi guys I want to add something for my video so I managed to kill Phoenix Dark Phoenix here as you can see this is my score my last my biggest damage because and with this I managed to have zero damage receive because I changed some equipment on mastermind zone so yes over 100% fire resistance from the beginning so I need to add something because I try many times for Phoenix and this Phoenix is a random attack even in the turn one Phoenix can debuff our team with 70% of fire so I want to add that and this is my final score for the phishing Phoenix and I hope we can survive until the last battle that's all for my share today and see you tomorrow and I'm David from FFPE Indonesia bye-bye you